Halo Sobat Baku Hantam Ukraina menyemprot langsung China dalam sebuah pertemuan. Beritanya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Tiongkok secara langsung dan menuduh negara tersebut membantu Rusia menggagalkan pertemuan puncak perdamaian di bulan ini di Swiss. Dalam teguran publik yang jarang sekali terjadi terhadap Tiongkok setelah bertahun-tahun berupaya dengan hati-hati untuk mendekati Beijing dan menjauhkan dari Rusia, rasa frustasi Zelensky tampaknya memuncak di pertemuan Singapura. Dia mengatakan Ukraina memiliki bukti bahwa China membantu upaya perang Moskow meskipun faktanya Presiden Tiongkok Xi Jinping telah berjanji kepadanya melalui panggilan telepon setahun yang lalu bahwa Beijing tidak akan terlipat. Kami tidak mengharapkan dukungan militer dari Tiongkok, kami tidak pernah meminta mereka namun kami tidak mengharapkan Tiongkok memberikan dukungan pertahanan kepada Rusia, kata Presiden Ukraina Zelensky. Sebelumnya pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, atau yang biasa dipanggil Ameng Naga ini bersikras bahwa Beijing tidak mendukung upaya perang Presiden Rusia Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Inter Miami. Tiongkok belum menyediakan senjata kepada kedua belah pihak dan memiliki kontrol ketat atas ekspor barang-barang yang dapat digunakan untuk peperangan. Zelensky juga menuduh Tiongkok menolak bertemu dengan delegasi Ukraina. Seringkali kami ingin bertemu dengan perwakilan Tiongkok termasuk Xi Jinping katanya. Sayangnya Ukraina tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tiongkok karena Tiongkok tidak menginginkannya. Dan Zelensky membenarkan belum bertemu dengan pejabat Tiongkok manapun selama berada di Singapura. Zelensky mengatakan sejauh ini 106 negara telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan ke KTT perdamaian di Swiss, namun menambahkan bahwa Kremlin dan beberapa sekutunya yang salah satunya didentifikasikan sebagai Tiongkok telah menekan negara lain untuk tidak hadir. Rusia berusaha mengganggu KTT perdamaian kata Zelensky dan apa yang dilakukan Rusia kini. Mereka berkeliling ke banyak negara di dunia dan mengacam akan memblokade barang-barang pertanian, produk makanan, yang mengancam akan menaikkan harga energi dan mendorong negara-negara di seluruh dunia agar melakukan hal yang sama untuk tidak hadir di pertemuan puncak KTT perdamaian kata Presiden Zelensky. Wah Bapak Xi Jinping ini sudah kena semprot bos sama Ukraina. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.